Dalam hal registrasi naskah keluar maupun naskah masuk, dibutuhkan pengaturan pengguna yang akan berperan sebagai objek. Objek yang dimaksud ini diantaranya pengguna sebagai verifikator, penanda tangan, tujuan, maupun tembusan. Penentuan objek ini dilakukan sebelum melakukan registrasi naskah. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Pertama kita akan mengatur penanda tangan naskah, ke menu pengguna, lalu pilih penanda tangan. Kemudian kita klik tombol tambah baru, maka akan ditampilkan form data penanda tangan yang perlu diisikan. Tentukan siapa yang akan dijadikan penanda tangan, setelah itu ketikan namanya di kolom ini, maka bisa kita pilih nama pengguna yang sudah terdaftar di Serikandi. Jadi jika belum terdaftar di Serikandi, namanya tidak akan muncul dan tidak bisa ditambahkan sebagai penanda tangan. Untuk cara registrasi pengguna dapat dilihat pada video yang sudah dicantumkan di deskripsi. Setelah itu, kita bisa menambahkan sken tanda tangan yang sudah kita miliki ke aplikasi Serikandi. Gambar tersebut nantinya akan digunakan sebagai tanda tangan elektronik jika kita tidak menghendaki menggunakan QR Code. Syaratnya, file harus berbentuk PNG, dengan ukuran maksimal 512 KB. Klik gambar tersebut untuk menambahkan file tanda tangan, dimensi filenya adalah 3 banding 4. Terdapat fitur zoom untuk mengatur posisi tanda tangan agar pas pada kotak yang ditentukan. Bila dirasa sudah sesuai, klik potong. File tanda tangan sudah berhasil diunggah, kemudian klik simpan. Mengunggah sken gambar tanda tangan bukanlah kewajiban, hal tersebut opsional saja. Untuk memastikan gambar tanda tangan yang berhasil tersimpan sesuai dengan yang kita unggah, klik ikon gambar ini. Di kolom aksi terdapat fasilitas untuk edit, lihat, dan hapus data. Kita coba edit dan ganti gambar tanda tangan yang tadi sudah diunggah dengan gambar yang lain. Cukup double klik pada gambar tanda tangannya, kemudian tentukan gambar pengganti. Jika dirasa sudah sesuai, klik perbarui. Di bawah tombol tambah baru, terdapat tombol sinkronisasi penanda tangan yang berfungsi untuk memperbarui data penanda tangan jika terdapat perubahan. Yang kedua kita akan menentukan pengguna yang akan dijadikan verifikator, caranya sama seperti tadi, klik tambah baru. Kemudian isikan form yang disediakan, ketika nama pengguna pada kolom ini, form inputan verifikator lebih sederhana dibandingkan dengan form inputan penanda tangan. Selain itu, kita bisa langsung menambahkan lebih dari satu pengguna yang akan dijadikan verifikator. Setelah dirasa cukup, klik simpan. Data pengguna yang tadi kita inputkan, sudah masuk ke dalam daftar verifikator. Nah, sekarang kita akan coba mempraktikan fungsi sinkronisasi data yang terdapat pada daftar verifikator maupun penanda tangan. Ketika terdapat perubahan data pengguna, maka akan muncul ikon sinkronisasi di samping unit kerja. Jika hanya satu pengguna yang perlu disinkronkan, kita bisa klik ikon ini saja. Namun jika terdapat beberapa pengguna yang mengalami perubahan data, bisa kita cek list ini, kemudian klik tombol sinkronisasi verifikator. Saat muncul pesan konfirmasi klik saja, ya perbarui, tunggu prosesnya sampai selesai. Bisa kita perhatikan, setelah berhasil disinkronkan, ikonnya akan hilang. Selanjutnya, kita akan coba melakukan sinkronisasi data, dengan cara klik ikon sinkronisasi yang ada pada kolom aksi. Setelah ikon tersebut diklik, maka akan muncul pesan konfirmasi, klik perbarui. Setelah berhasil, bisa kita lihat data pengguna sudah diperbarui. Jika pengguna tersebut sudah mutasi, dan tidak berhak lagi menjadi verifikator, ataupun penanda tangan, klik ikon sampah ini untuk menghapus. Gimana? Mudah sekali kan?